Hai minasan konnichiwa, kembali di channel Indo Jepang Katanya Jepang adalah satu negara yang sangat aman dengan tingkat kriminalitas yang rendah Mungkin teman-teman semua disini setuju ya Tapi setiap negara pasti punya insiden yang gak akan dilupakan seluruh warga negaranya Berikut tujuh rangkuman insiden yang pernah terjadi di Jepang Yang mungkin akan membuat kamu berpikir ulang setelah ini Bener gak sih Jepang itu negaranya aman? Kita lihat yuk Nomor tujuh, Tokyo Subway Sarin Attack Disebut juga Chikatetsu Saringjike Terjadi tanggal 20 Maret tahun 95 di Tokyo Subway atau kereta bawah tanah pada jam yang lagi sibuk-sibuknya Insiden ini dilakukan oleh sekelompok gerakan okultisme atau ajaran sesat yang bernama Omushirikyo Gas sarin yang sangat beracun ini biasanya dipakai oleh Nazi pada zaman dulu Ketika gas ini dilepaskan di Tokyo Subway pada saat jam lagi rame-ramenya Kejadian ini bahkan menewaskan 12 orang Melukai 50 orang dan 1000 orang mengalami gangguan penglihatan Ajaran sesat ini dipimpin oleh Shoko Asahara Padahal dia ini dulunya guru yoga guys Dan pengikutnya itu ada puluhan ribu tersebar di seluruh dunia Shoko Asahara ini mengaku dia ini sebagai Kristus dan juga nomor 2 setelah Buddha Parah banget gak tuh? Juga ajaran ini tuh sangat terobsesi sama yang namanya kiamat Menurut mereka kiamat itu akan terjadi di perang dunia ketiga Jadi dia ini pengen banget yang namanya kiamat itu terjadi Dan katanya yang selamat hanya dia dan pengikut-pengikutnya Asahara sudah ditangkap bersama 6 orang lainnya dan juga sudah dihukum gantung Tepatnya tanggal 6 Juli tahun 2018 Nomor 6 ada Murder in Setagaya House Atau Setagaya Kajikeng Insiden ini terjadi tanggal 30 Desember tahun 2000 Dimana seseorang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah keluarga Miyazawa Di malam hari pada saat mereka semua sedang tertidur Orang yang tidak dikenal ini membunuh seluruh keluarga Miyazawa Berjumlah 4 orang Ayah, ibu, dan 2 anaknya yang masih kecil-kecil Yang mengerikan dari kejadian ini, setelah melakukan aksinya Si pelaku ini masih berjalan-jalan keliling-keliling di dalam rumah itu Sampai berjam-jam Bahkan makan es krim, pakai komputernya, tinggalin bajunya, pakai toilet, tidur di sofa Jadi pembunuhnya ini meninggalkan DNA dan jejak dimana-mana Herannya sampai sekarang, ya 20 tahun kemudian Belum ada yang menemukan siapakah orang tidak dikenal yang sudah membunuh satu keluarga ini Padahal DNA bisa dicari karena pisau yang digunakan untuk membunuh juga ditinggal di sana Bahkan polisi menemukan jejak kotoran dari pelaku Itu berarti DNA-nya, sidik jarinya, sebetulnya ada di mana-mana Herannya sang pelaku tidak ditemukan sampai sekarang Nomor 5 ada Osaka School Massacre Atau pembunuhan di sebuah sekolah elit yang ada di Osaka Insiden ini terjadi tanggal 8 Juni tahun 2001 Yang terjadi di sebuah sekolah dasar elit yang bernama Ikeda Elementary School Pelakunya adalah seorang OB sekolahan atau janitor yang bernama Mamoru Takuma OB ini masuk ke dalam sekolah SD sambil bawa-bawa pisau dapur Dan dia disitu mulai dengan brutal menusuk semua orang yang ada di sana Sebagian besar adalah korban berusia 7-8 tahun Anak-anak kelas 1, kelas 2 SD gitu Dan juga sempat melukai beberapa orang guru Jadi sang pelaku ini akhirnya diketahui mengalami gangguan kejiwaan paranoid Pada saat itu yang meninggal adalah 8 orang Semua anak-anak SD Dan juga melukai 15 orang yang lainnya Walaupun dia ini menderita gangguan kejiwaan Tapi tidak menghindarkan dari hukuman mati yang sudah dia jalani Tepatnya di bulan September tahun 2018 Di nomor 4 ada Akihabara Massacre Atau disebut Akihabara Torimajikeng Terjadi tanggal 8 Juni tahun 2008 Kalian pasti tahu Tokyo Akihabara adalah sebuah tempat yang sangat ramai Saat itu pelaku yang usianya masih sangat muda Usianya baru 25 tahun Nampaknya mengalami depresi Ini terlihat dari status-status yang dia upload di media sosial Pada saat itu truk yang dibawanya sengaja ditabrakan ke keramaian orang yang sedang nyebrang Akhirnya menabrak orang sembarangan dan mati 3 orang pada saat itu Belum cukup sampai di sana Dia turun dari truk kemudian dengan pisau belatinya juga dia menusuk-nusuk orang yang ada di sana Tambah lagi yang meninggal jadi 4 orang Total yang meninggal saat itu adalah 7 orang Pelaku yang bernama Tomohirokato ini sebelum melakukan aksinya Dia juga mengupload status seperti Saya akan bunuh orang di Akihabara Kalau aja saya punya pacar saya nggak bakal berhenti kerja Atau saya nggak punya temen Orang-orang cuekin saya karena saya jelek Saya lebih rendah dari sampah Soalnya sampah aja didaur ulang So guys kalian jangan depresi Jangan kebanyakan lihat sosmed Oh iya pelaku saat itu sudah dihukum mati Tepatnya tahun 2015 Nomor 3 ada kejadian serupa Bernama Kawasaki Stabings Lagi-lagi dilakukan oleh orang yang sakit jiwa Pelaku ini adalah seorang bapak-bapak Kabarnya dia ini menderita yang namanya Hikikomori Hikikomori ini cukup umum ada di Jepang guys Dimana seseorang sangat antisosial Dan tidak akan meninggalkan kamarnya sama sekali Semuanya dia taruh di kamar Sampahnya, makanannya, apapun Tidak akan sekalipun dia keluar rumah Tetapi pelaku ini ketika keluar Dia membawa pisau banyak sekali Pisau untuk potong sashimi Pisau dia pegang di kedua tangannya Dan juga ada berapa pisau lagi di dalam backpacknya Sasarannya kembali adalah anak-anak SD Saat itu beberapa anak SD dari Karitas Catholic School Yang ada di Kawasaki Sedang antri untuk naik ke dalam beskolah mereka Tidak lama kemudian ada suara teriakan Ternyata bapak-bapak ini sedang melakukan aksinya Sembarangan menusuk orang yang ada di sana Yang meninggal adalah dua orang Satu anak sekolah Dan satu orang tua dari salah satu anak yang selamat Pelakunya saat itu langsung menusukan pisau ke lehernya sendiri Jadi yang meninggal ada tiga orang termasuk sang pelaku Di nomor dua ada Kanagawa Road Rage Atau disebut Kanagawa Aori Unteng Jike Aori Unteng atau Road Rage ini adalah Pengemudi Ugal-ugalan Siapa kalian yang suka ugal-ugalan? Insiden ini terjadi tanggal 5 Juni 2017 Tepatnya di sebuah rest area tol yang ada di Kanagawa Empat orang keluarga Hagiyama Ayah, ibu, dan dua anaknya perempuan Sedang selesai berlibur Pada saat di rest area Mobil sang pelaku ini berhenti sembarangan Sehingga menghalangi van keluarga Hagiyama yang ada di belakang Sang ayah yang saat itu kesal duduknya di belakang Begitu melewati mobil sang pelaku yang lagi markir Sang ayah buka kaca, dimarahinlah sang pelaku ini Mungkin ngomongnya sembarangan parkir Punya otak gak? Mungkin ya Ternyata setelah dilewatin Pelaku ini emosi Sehingga dikejarlah keluarga ini Waktu itu kejadian jam setengah 10 malam Jam 10 malam Sang pelaku ini mepetin mobilnya terus ke keluarga Hagiyama Sampai dapat Akhirnya mobil yang saat itu dikendarai oleh sang ibu berhenti Masalahnya waktu itu mobil berhentinya di sebelah kanan guys Dimana itu adalah jalur cepat Ishibashi menghentikan mobilnya di depan van keluarga Hagiyama Kemudian langsung keluar Dan mencengkram leher sang ayah Sambil tanya Kamu mau mati ya? Sang ayah saat itu minta maaf Tapi apa boleh buat Tidak lama ada truk besar yang datang dari belakang dan ngebut Singkat cerita Truk ini menabrak mobil yang ada di sana Dua-duanya Kedua orang putri keluarga Hagiyama ini selamat Tapi pingsan Begitu bangun dia baru tahu Orang tuanya sudah meninggal Pelaku gimana? Pelaku selamat Dan sambil menangis meminta maaf di pengadilan Akhirnya pelaku ini kena sanksi hukuman penjara selama 18 tahun Nomor 1 ada Kyoto Animation Fire Attack Kyoto Animation atau disingkat KyoAni adalah salah satu studio anime yang sangat terkenal di Jepang Saat itu gedung isinya ada sekitar 70 orang Pada saat jam kerja sedang berlangsung Seorang pelaku bernama Shinji Aoba yang membawa 40 liter minyak gasolin dengan sengaja membakar kantor Kyoto Animation Dengan cepat api membakar seluruh gedung Kejadian ini baru saja terjadi tanggal 18 Juli tahun 2019 Akibatnya 36 orang meninggal dunia dan 34 orang luka-luka Yang terluka ini termasuk pelaku pembakaran Sang pelaku badannya terbakar 90% Masih belum jelas sekali motifnya apa tetapi pelaku sebelum membakar itu sempat berteriak mati Dan pada saat badannya sudah terbakar dan ditangkap oleh beberapa staff KyoAni Pelaku ternyata sempat berucap mengenai plagiarisme Atau pengkopian ide dengan secara sengaja Dia juga sempat berucap kenapa KyoAni mencuri ide dari novel saya Jadi nampaknya pelaku ini dendam karena merasa bahwa novel dia itu idenya dicuri oleh KyoAni Padahal setelah diselidiki sama sekali tidak ada novel yang pernah disubmit oleh Shinji Aoba Sampai sekarang belum ada hukuman yang bisa diterapkan Karena pelaku masih dalam masa penyembuhan Baik secara fisik maupun mental Nah itulah 7 insiden yang gak akan dilupakan oleh orang Jepang Rata-rata penyebabnya adalah depresi, sakit jiwa, dan juga emosi yang terlalu meluap-luap So teman-teman semua semoga ini menambah wawasan kalian mengenai kriminal yang pernah terjadi di Jepang Yang jelas dimanapun kalian berada tetap selalu berdoa untuk keselamatan kalian dan orang-orang yang kalian kasihi Kalau ada topik lain yang bikin kamu penasaran Jangan lupa komen di bawah Dan jika memang benar-benar menarik dan perlu untuk dibahas Pasti akan gue angkat topiknya Thanks for watching Jangan lupa subscribe Jangan lupa di like Jangan lupa di share Atau follow Instagram gue di mikakubo911 Have a nice day guys Matanya Se no Indochapan selamat menikmati